Pada kenyataannya, perang dunia ketiga ini bukanlah perang besar dan perang terakhir yang akan terjadi di dunia. Hai, Halo Del First. Di video kali ini ada yang beda dari channelnya Tamara Del. Nah, beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kita sama-sama tahu nih bahwa sedang ada atau sedang terjadi perang antara Iran dan juga Israel. Hal itu terjadi buntut dari serangan Israel terhadap kedutaan besar Iran. Nah, gimana seorang Tamara Del ini enggak ketakutan, khawatir dan juga agak galau mendengarkan informasi itu. Mungkin hal ini juga terjadi sama kalian, ya enggak sih? Ketika perang kembali lagi terjadi setelah Israel dengan Palestina, sekarang Israel dengan Iran. Nah, buntut dari perang ini adalah generasi-nerasi yang katanya menyebutkan bahwa dampak dari perang ini bisa saja memicu perang dunia ketiga. Dan dari narasi itu berkembang lagi informasi bahwa perang dunia ketiga ini juga sering dikaitkan dengan tanda kiamat. Nah, kalian sama enggak sih kayak aku? Sama-sama ketakutan, galau, khawatir tentang informasi ini? Nah, karena aku selalu bertanya-tanya mengenai hal itu, Jadi aku sempat mencari informasi mengenai data dari perang Iran dan juga Israel. Kemudian kaitannya dengan perang dunia ketiga sampai perang terbesar yang kemudian dikaitkan dengan hari kiamat. Nah, yang pertama kita bahas ini adalah mengenai perang Israel dan juga Iran. Seperti kalian tahu, setelah kedutaan besar Iran ini diserang sama Israel, Iran enggak nunggu waktu lama lagi langsung melancarkan serangan balasan terhadap Israel. Bahkan Iron Dome milik Israel ini disebut-sebut sedang pontang panting untuk menangkal serangan rudal dari Iran. Israel juga memberikan pernyataan bahwa pangkalan udara utama milik Israel saat ini sudah rusak akibat serangan dari Iran. Nah, berbalas serangan antara Israel dan Iran ini disebut-sebut menurut berbagai pihak dapat memicu kekesertaan sejumlah negara lain untuk berperang satu sama lain. Setelah kita tahu adanya perang antara Amerika dan juga Iran. Kemudian ada lagi perang yang sampai saat ini belum selesai adalah antara Israel dengan Palestina. Kini ada lagi perang antara Israel dengan Iran. Nah, ini kemudian menjadi polemik dunia. Banyak pihak yang mengaitkan bahwa jangan-jangan perang antara Israel dengan Iran ini akan memicu perang dunia ketiga. Bagaimana tidak banyak negara-negara Arab yang pada saat ini mulai melirik pada perang antara Iran dan juga Israel. Tapi sepertinya kita sedikit lebih tenang setelah mendengarkan analis dari pakar-pakar mengenai kemungkinan perang dunia ketiga yang disebabkan karena perangnya Israel dengan Iran. Nah, hasil dari analisis pakar menyebutkan walaupun ada ekskalasi atau pertambahan atau kenaikan dari perang-perang yang terjadi sebelumnya, tapi nampaknya perang antara Israel dan Iran ini tidak akan memicu perang besar. Karena sebenarnya untuk memicu perang besar terjadi butuh justifikasi atau juga latar belakang yang akhirnya men-trigger negara-negara besar seperti Amerika, Cina ataupun Rusia hingga akhirnya ikut dalam sebuah perang tersebut. Tapi faktanya menurut hasil analisis diketahui bahwa negara-negara besar ini juga masih memiliki kebutuhan-kebutuhan politik akan dua negara tersebut. Jadi kalau tiba-tiba saja mereka ikut dalam perang, bisa-bisa mereka tidak akan mendapatkan hasil apapun. Tapi yang jelas, dampak dari perang yang terjadi antara Iran dan juga Israel sampai saat ini bisa memicu naiknya harga minyak. Dan ini akan mempengaruhi harga minyak di dunia dan Indonesia juga merupakan salah satu negara yang bisa terdampak. Nah, pembahasan berikutnya adalah mengenai Perang Dunia Ketiga yang bisa saja terjadi karena konflik antara Israel dan juga Iran. Analis menyebutkan bahwa sebenarnya perang antara Iran dan Israel ini bukanlah sebuah perang besar. Dan seperti kita ketahui salah satu negara besar atau negara adik kuasa yaitu Amerika Serikat menyatakan bahwa Amerika akan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Israel dalam perangnya dengan Iran tapi tidak akan ikut dalam perang tersebut. Dengan kata lain salah satu dari negara besar, negara adik kuasa tidak ikut campur dalam perang tersebut maka kemudian banyak pihak yang menganggap bahwa tidak akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Mengingat Perang Dunia Ketiga adalah perang dari negara-negara adik kuasa dan perang itu bukanlah perang biasa tapi perang nuklir. Dan kita tahu bahwa perang nuklir ini akan mengakibatkan kerusakan di dunia. Tapi tidak sedikit orang yang percaya Perang Dunia Ketiga ini adalah merupakan salah satu tanda dari datangnya kiamat. Negara-negara harus menahan diri mereka masing-masing karena jika perang ini terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama bisa saja Perang Dunia Ketiga menjadi hal yang tidak mustahil. Setelah dua pernyataan itu terjawab, ada lagi satu yang masih menjadi pertanyaan besar yaitu apakah Perang Dunia Ketiga ini merupakan tanda dari datangnya hari kiamat. Nah kebetulan karena topik ini juga membuat banyak pihak termasuk aku juga agak khawatir, takut, deg-degan karena berhubungan dengan hari kiamat. Nah makanya aku lihat beberapa kajian menurut pandangan Islam mengenai apakah Perang Dunia Ketiga ini memang menjadi tanda datangnya hari kiamat. Nah ada dua kajian yang sudah aku rangkum untuk kalian. Yang pertama adalah kajian dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali dan juga Ustadz Khalid Basalamah Rahimahullah. Kita sedikit membahas mengenai perang besar yang dikaitkan dengan Perang Dunia Ketiga yang disebut-sebut akan meluluh lantakan dunia. Pada kenyataannya Perang Dunia Ketiga ini bukanlah perang besar dan perang terakhir yang akan terjadi di dunia. Walaupun Perang Dunia Ketiga bisa dianggap sebagai salah satu tanda dari datangnya hari kiamat, tapi ada perang besar lainnya yang menjadi perang terakhir yang akan terjadi di dunia. Dan perang itu disebut Malhamah Al-Kubro. Dari kajian Ustadz Zulkifli Ali, beliau menyampaikan bahwa perang tersebut merupakan perang paling besar dan perang terakhir yang terjadi antara umat Islam melawan orang-orang yang disebutkan berasal dari dataran Eropa dan juga Amerika. Jangan dibandingkan dengan perang-perang yang sudah pernah ada sebelumnya. Jika perang-perang yang sudah ada sebelumnya ini mengandalkan teknologi. Malhamah Al-Kubro ini bukanlah perang dengan menggunakan teknologi, tapi merupakan perang manual. Karena pada saat itu sudah tidak ada lagi teknologi di dunia. Dengan kata lain perang itu terjadi dan kaum muslim saat itu akan melakukan perlawanan hanya dengan senjata seperti tombak, pedang, dan beberapa lainnya. Bahkan mereka tidak lagi menggunakan kendaraan-kendaraan seperti mobil atau tank, bahkan pesawat-pesawat yang modern. Mereka justru akan menggunakan kuda. Disebutkan melalui kajian dari Ustadz Zulkifli Ali bahwa pada saat itu perang terjadi 4 hari. Umat muslim saat itu memang tidak disebutkan berapa jumlahnya. Namun pasukan lawan disebutkan membawa 80 bendera. Dalam satu bendera itu terdapat 12.000 pasukan. Dengan kata lain jika dijumlakan 12.000 dikali 80 bendera hasilnya adalah 960.000. Sebelum kita membahas apa yang terjadi pada perang itu, pasti kalian bertanya-tanya kemana teknologi yang semakin hari kita tahu semakin canggih? Disebutkan bahwa Allah telah menakdirkan sebuah meteor besar menghantam bumi dan hal itu menyebabkan semua teknologi dan listrik mati. Maka hal itulah yang akhirnya membuat Malhamah Al-Kubro ini atau perang besar ini harus dihadapi umat muslim tanpa adanya teknologi. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Malhamah Al-Kubro ini terjadi pada fase keempat dan Ustadz Zulkifli Ali menyebutkan pada saat inilah fase keempat sedang terjadi dimana kita bisa melihat kekisruhan, bencana-bencana alam, kehancuran ekonomi, perang di mana-mana, dan pertumpahan darah serta kemiskinan dan kekeringan total yang melanda banyak tempat. Disebutkan Malhamah Al-Kubro terjadi dalam 4 hari. Dan pada fase awalnya dari sekian banyak pasukan umat muslim disebutkan 1 per 3-nya menyerah sisa 2 per 3 kaum muslim yang akhirnya ikut dalam perang besar tersebut. Dan 2 per 3 jumlahnya ini dibagi dalam 4 hari. Nah karena tidak disebutkan berapa total pasukan muslim yang saat itu ikut berperang, hanya saja menurut Nabi SAW beliau menyebutkan bahwa sisa dari orang-orang muslim yang ikut dalam perang tersebut hanyalah sekitar 2.500an orang. Sementara mereka yang meninggal dijanjikan Allah adalah meninggal dalam kondisi atau keadaan syahid. Dalam kajian Ustadz Khalid Basalamah disebutkan bahwa Malhamah Al-Kubro adalah perang besar antara kaum muslimin dengan kaum atau bangsa Rum yang disebutkan panjang lebar dalam hadis Bukhari, lebih dari 3 lembar. Dikatakan bahwa pada saat itu umat muslim akan bersatu dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini sebenarnya lebih tepatnya adalah orang-orang Rum atau bangsa atau kaum Nasrani. Jadi dikatakan pada saat itu kaum muslimin dan juga bangsa Rum ini akan bersatu dalam sebuah perang. Lamanya perang adalah 4 hari, tapi tidak disebutkan secara pasti siapa lawan dari perang tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa kelompok atau kaum yang berperang dengan kaum muslimin tersebut merupakan kaum kapitalis. Ada juga yang menyatakan mereka adalah komunis, tapi tidak diketahui secara pasti. Singkat cerita, perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin dan bangsa Rum. Tapi pada saat kemenangan itu terjadi, secara tiba-tiba bangsa Rum ini mengklaim atau menyatakan bahwa perang itu dimenangkan oleh mereka. Kaum muslim pada saat itu menyatakan bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa perang itu dimenangkan oleh bangsa Rum. Padahal pada saat itu bangsa Rum bersekutu dengan kaum muslimin. Sehingga kemudian terjadi perselisihan antara dua kaum ini. Lalu kemudian Nabi Muhammad berkata, Akhirnya segelintir muslimin yang ada di situ Allah karuniakan mereka mati syahid. Kemudian pada saat itu terjadi perselisihan yang semakin panas. Di sanalah kaum muslimin bersatu dan menyerang atau menembus wilayah bangsa Rum. Mereka kemudian berhasil menjebol tembok dengan takbir dan tasbih berzikir dan akhirnya tembok itu hancur. Namun pada saat itu, ketika umat muslim baru saja berhasil menerobos tembok bangsa Rum, dan pada saat itu setan dan iblis menjelma menjadi manusia berada di tengah-tengah kaum muslimin dan berteriak, Dajjal sudah keluar, Dajjal sudah keluar. Nah karena orang-orang atau kaum muslimin ini sudah mendengarkan nasihat dari Rasulullah. Ketika ada yang menyebutkan bahwa Dajjal sudah keluar, maka yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah lari ke atas-atas gunung. Maka kemudian berbekal nasihat dari Rasulullah SAW, Pada saat itu kaum muslimin segera berusaha pulang ke rumah mereka masing-masing. Tapi kalian tahu hal itu merupakan dusta. Dajjal belum datang pada saat itu. Tapi setelah kaum muslimin berada di rumah mereka masing-masing, disanalah Dajjal muncul atau keluar. Nah kalau kita merujuk pada kajian yang disampaikan oleh Ustadz Zulkifli Ali dan juga Ustadz Khalid Basalamah, maka kita akan tahu bahwa Perang Dunia ketiga bukanlah perang yang menjadi akhir dari kehancuran dunia. Tapi ada Malhamah Al-Kubro, yaitu perang terakhir dan perang paling besar yang kemudian akan disusul dengan beberapa tanda kiamat lainnya. Bahkan dari kajian Ustadz Khalid Basalamah diketahui bahwa Malhamah Al-Kubro ini bukanlah sebuah tanda besar dari kiamat, tapi merupakan tanda kecil. Karena tanda-tanda kiamat yang besar akan muncul kemudian. Nah Delvers, ketakutan kita mengenai kemungkinan Perang Dunia ketiga memang sedikit menurun karena pakar atau analis menyebutkan bahwa perang antara Iran dan Israel ini kemungkinan besar tidak akan memicu Perang Dunia ketiga. Dan kekhawatiran mengenai Perang Dunia ketiga merupakan salah satu tanda bahwa kiamat akan datang juga akhirnya terjawab bahwa Perang Dunia ketiga bukanlah Perang Terbesar dan Perang Terakhir yang akan meluluh lantakan dunia. Dan kita tahu bahwa Perang Terbesar dan Terakhir adalah Malhamah Al-Kubro yang merupakan salah satu tanda kecil dari kiamat. Wallahu alam bisawab, kapan terjadinya perang tersebut? Nah tentu saja dengan segala yang telah terjadi pada saat ini seperti banyaknya perang, kemudian kemiskinan, tadi kekeringan total, jangan sampai membuat kita lengah dari ibadah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab, apa yang akan terjadi di kemudian hari? Tapi yang jelas kita umat muslim tetap mempercayai hadis dan juga takdir yang sudah Allah tentukan. Terima kasih kalian yang sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa, bermuhasabah, dan berbuat baik tentunya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.